Dan ya, inilah tampilan dari website aplikasi laundry berbasis website ya teman-teman Oke, disini ada traffic, ada outlet, pelanggan, dan transaksi Dan inilah untuk menu-menunya disini ya Disini ada toko, ada paket, pengguna, pelanggan, transaksi, laporan Oke, oke, mantap ya teman-teman Untuk tutorial dan cara instalasi dan setting-setting kodingannya, simak terus Yups, dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi laundry ya Oke, tepat banget di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal itu Oke teman-teman, dan di depan mata kita disini saya sudah siapkan untuk file kodingannya Silahkan nanti teman-teman download terlebih dahulu ya Dan jika teman-teman nanti sudah di download silahkan teman-teman simpan Dimana teman-teman menginstalkan exam-nya Ya, biasanya di lokal C, silahkan nanti teman-teman masuk ke lokal C Oke, dan silahkan nanti teman-teman masuk ke folder exam Dan selanjutnya teman-teman silahkan masuk ke folder ht2cs ya Disini silahkan teman-teman masuk saja kesini Dan nanti silahkan teman-teman simpan disini Disini saya kasih nama dengan nama aplikasi laundry ya Oke, untuk tahap step ini saya rasa teman-teman sudah paham Oke next, kita akan lanjutkan teman-teman Oke, disini kita akan masuk ke kodingannya Dan inilah untuk tampilan kodingannya Dan untuk databasenya juga sudah saya saputu folder kan disini ya teman-teman Dalam folder aplikasi laundry Nanti untuk mempermudah teman-teman dengan nama laundry.skl Oke, untuk cara setting-setting dan instalasinya silahkan teman-teman perhatikan Karena disini masih banyak yang error ya teman-teman Dan perlu kita kembangkan lagi Cuma disini sudah saya rapihkan ya teman-teman Dan aplikasi ini sudah jadi ya seperti itu kira-kira Oke teman-teman langsung saja kita akan masuk disini Ini ada beberapa folder Dalam folder aplikasi laundry disini ada folder admin Oke teman-teman ini folder admin nantinya untuk si home admin ya teman-teman Jadi nanti ketika masuk Jadi si folder admin ini yaitu nanti untuk masuk ke dashboard adminnya Seperti itu ya teman-teman Disini masih banyak file-file teman-teman Nah di dalam folder admin disini ada banyak file juga ya Seperti yang dibutuhkan dalam aplikasi laundry ya Disini ada function yang sangat penting disini sebenarnya teman-teman Biasanya teman-teman yang suka mengalami kendala atau error ya Teman-teman biasanya salah paham untuk penulisan atau pemanggilan di functionnya ya Yaitu base url Jadi ketika teman-teman meng-confile atau memanggil di browser Itu teman-teman suka keriru ya Nah jadi yang paling penting nih adalah disini di functionnya ya teman-teman Jadi nanti teman-teman nah ini untuk base url nya itu harus sama ya Jadi teman-teman Nanti biasanya teman-teman suka keriru Si base url Nama base url nya ini harus sama dengan nama folder project codingannya ya Jadi nanti biar ya ketika kita panggil sesuai dengan apa yang diharapkan Seperti itu kira-kira Oke next teman-teman langsung saja disini kita akan masuk Ada disini ada folder asset ya sebenarnya ini bawaannya ya Langsung saja disini kita akan masuk ke folder kasir Oke di folder kasir disini ada beberapa function atau bukan function function atau beberapa file ya yang nantinya akan berfungsi di Apa namanya di menu kasir ya oke disini ada beberapa file ada function juga Jadi ini untuk pemanggilannya nantinya dan ada file laporan nah ini untuk nantinya eh di menu Kalau laporan terus ada layout ya terus juga sini ada logout nanti untuk logoutnya dari si admin atau si dashboard adminnya seperti itu kira-kira oke disini juga masih banyak temen-temen ya disini ada pelanggan transaksi dan pengguna oke next kita akan masuk ke file cek login ya temen-temen Oke disini ini adalah file cek login nah disini juga sangat penting sekali jadi nanti temen-temen harus perhatikan disini ya karena ini codingannya sebenarnya sudah hampir full beres atau bisa dikatakan udah 100% beres sudah jadi aplikasi jadi sudah jadi sistem tapi nanti temen-temen biasanya ada keriru dalam pembuatan nama database ataupun nama folder project kodingan seperti itu dan nama apa namanya eh pembuatan password seperti itu ya jadi jadi temen-temen perhatikan disini yaitu dicek login di file cek login nah disini untuk connectionnya silakan nanti temen-temen eh samakan seperti ini jika nanti file-nya tidak sama silahkan temen-temen samakan seperti ini disini localhost dan untuk rootnya di ini sini ya ini root jadi nanti di kosongkan kan saja dan untuk memnya juga di kosongkan terus untuk disini eh kebawahnya itu database-nya ya atau db-nya db-nya itu kita kasih dengan nama laundry nah si nama db-name ini nanti harus sama ketika temen-temen membuat Oke nah ini db-name ini jadi nanti temen-temen harus sama ketika temen-temen membuat nama database di lokal yaitu kita katakan di exam pipi ya seperti itu jadi nanti temen-temen harus jadi catatan ini harus sama ya kalau tidak sama nanti temen-temen akan keriru ketika pemanggilan jadi ketika kita memanggil ini sini db-name ini tidak akan terpanggil atau databasenya tidak akan terpanggil seperti itu ya yang pada akhirnya nanti akan terjadilah error Oke kita akan bermain-main lagi kebawah disini disini ada ada username password query dan eh ya data disini ya Nah untuk username-nya silahkan nanti temen-temen the power kan saja seperti ini ya di sini untuk dollar dan pos nah ini menggunakan username dan untuk passwordnya kita menggunakan md-5 disini ya mengen scriptnya nanti kita menggunakan md-5 setiap itu Hai jika teman-teman ada yang rubah disini nanti silahkan teman-teman samakan ya Nah seperti ini ini kita biar biarkan saja the power kan seperti ini ya Oke teman-teman next langsung saja kita akan menuju ke langkah selanjutnya mungkin itu saja yang paling penting ya karena disini untuk kodingannya sebenarnya sudah beres tapi hal yang paling penting di sana ya teman-teman dimana yang telah tadi saya jelaskan pertama di function kedua ya di db-name yang ketiga di database db-name masih sama ya teman-teman sorry jadi itulah ya yang paling penting di menu config yaitu untuk konfigurasi nantinya dan di untuk nama databasenya seperti itu Oke langkah selanjutnya kita akan menuju ke langkah berikutnya langkah berikutnya kita akan membuat database terlebih dahulu silahkan teman-teman hidupkan examnya dengan satu catatan untuk file file examnya silahkan teman-teman samakan dengan apa yang saya pakai disini saya menggunakan versi examnya yaitu P3.2.4 atau menggunakan exam pipi yang terbaru yang support PHP 7 ya seperti itu silahkan nanti teman-teman hidupkan saja face dan mysql nya sehingga berwarna kehijau-hijauan untuk file jila dan tongket teman-teman tidak usah dihidupkan Oke next langkah selanjutnya kita akan langsung saja membuat database nya temen-temen Oke perteman-teman silahkan nanti teman-teman masuk dulu ke browser untuk browsernya bebas yang menggunakan browser apapun itu Oke langsung saja teman-teman di sini masukkan saja localhost eh sorry ketikan saja localhost nah misalkan teman-teman ada yang pertamanya Bang apakah itu harus menggunakan internet no ya kita kit ini menggunakan localhost jadi ini tidak usah menggunakan internet Oke langsung saja ketikan localhost phpmyadmin di sini oke lalu kita klik enter tunggu hingga prosesnya terbuka nanti kita akan dibawa ke halaman phpmyadmin Oke mantap ya kita sudah masuk ke phpmyadmin dan kita sudah dibawa ke halamannya nah kira-kira untuk halamannya seperti ini dan selanjutnya disini kita akan membuat database baru kita klik baru saja di sini ya kita akan membuat database baru Nah apa yang tadi saya sampaikan di file codingan jadi kit disinilah yang paling penting untuk nama databasenya itu kita harus sama dengan apa yang ada di file codingan yang tadi atau di file config ya Oke teman-teman kita masuk lagi ke codingannya nah ini nah ini yaitu laundry ya di sini saya kasih nama dengan nama laundry ya ini untuk databasenya untuk mempermudah kita rename saja ya biar tidak keliru Oke kita kembali lagi dan silahkan pastikan saja atau tidak dipastikan silahkan teman-teman sama akannya itu laundry ya untuk nama databasenya dan langkah selanjutnya teman-teman silahkan tinggal klik buat saja dan setelah itu teman-teman tinggal import Nah selanjutnya teman-teman tinggal cost file dimana teman-teman menyimpan si folder codingannya yang ini ya Nah ini biasanya yang tadi saya sudah katakan biasanya di depowerkan yaitu di lokal c terus masuk ke folder exam nah sini ya teman-teman nah di lokal c lalu masuk ke folder exam nah ini masuk kepada exam lalu masuk ke folder htdoc nah disinilah teman-teman tinggal cari nanti folder codingannya yang tema yang telah teman-teman simpan di sini lalu teman-teman cari databasenya Oke paham ya untuk step sampai sini next setelah teman-teman nanti menginstal atau mengimpor si databasenya tunggu proses penginstalasi yang database sampai berset sampai selesai dan jika nanti nanti teman-teman dirasa sudah beres ya untuk membuat databasenya langkah selanjutnya kita akan mencoba meng-compile si folder project codingannya ya teman-teman dengan cara apa dengan cara kita masuk lagi ke browser dan langkah selanjutnya silahkan nanti teman-teman disini new tab saja ya dan ya nanti untuk cara memanggilnya seperti apa Oke teman-teman mungkin saya tidak akan dibahas di 41 ya mungkin saya akan jadikan beberapa session karena mungkin ini akan agak terlalu panjang untuk videonya nanti saya akan bahas di part 2 ya temen-temen Oke nanti silahkan teman-teman saksikan saja di part 2 kita akan bahas bagaimana cara meng-compile si folder codingannya dan saya akan bahas fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi laundry ini ya Oke teman-teman bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini silahkan teman-teman semua klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa bunyikan loncengnya karena lonceng itu bahagia kami dan bahagia teman-teman agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke dan jangan lupa like share komen juga bagikan ke teman-teman yang lainnya agar apa yang kita tahu orang lain pun tahu jika ada salah-salah kata saya mohon maaf dan silahkan teman-teman ambil yang positifnya buang yang negatifnya sampai jumpa di video